Episode 2 Ini titik balik sang peziarah, Loyola Gue Rius, dengan bangga menyebut diri seorang fasilitator Di masa pandemi ini banyak yang berkata Tidak ada yang lebih menyenangkan Daripada merasa tenang dan bersyukur Akan apa yang didapatkan Pekerjaan yang menjanjikan penghasilan dan ketenangan Tapi gue tahu Dulu ada masa saat ketenangan bekerja dan penghasilan Bukan menjadi tolak ukur Sebagai accounting Gue sampai psikosomatis dibuatnya Merasa sakit setiap berada di kantor Tapi merasa sehat ketika meninggalkan kantor Saat itu gue bingung Dan tidak yakin dengan apa yang gue alami Tapi gue tahu Gue sedang tidak bahagia mengerjakan pekerjaan gue Sebagai seorang accounting Yang rutin berhadapan Hanya dengan data dan laporan Berbeda dengan saat gue beraktifitas di dunia pelatihan Dan fasilitasi Ruang yang mengizinkan gue berinteraksi Dan belajar bersama dengan banyak orang Ada masa saat gue harus memutuskan My turning point Hai guys Balik lagi dengan gue Berta Barusan kalian menyaksikan sebuah sharing tentang turning point Apakah kalian pernah merasakan hal yang serupa? Hal ini pun pernah dirasakan oleh seorang Ignatius Tanto Ignatius yang nama aslinya Inigo Berasal dari keluarga katolik yang sangat ahli Tapi sampai umur 26 tahun Apa yang dicita-citakannya jauh dari Tuhan Dia ingin menjadi perwira militer yang terkenal Mendapat kedudukan, kekayaan Dan dapat memenang putri kerajaan yang cantik Tetapi perjalanan hidup berbicara lain Kakinya patah terkena pecahan meriam Saat dia berperang mempertahankan benteng Pamplona Setelah dioperasi Dia dirawat di rumah kakaknya di Puri Loyola Beberapa kali operasi tanpa anestesi Untuk mendapatkan kaki yang ideal Gagal Kakinya tetap timpang Nah, saat dia istirahat terkapar menunggu proses pemulihan Dia mencari buku-buku bacaan Dia berharap mendapatkan buku-buku cerita Tentang para kesatria Tetapi di rumah kakaknya Hanya ada buku riwayat hidup Yesus Dan kisah Santo-Santa Awalnya dia tidak tertarik Tetapi lama-kelamaan dia menikmati buku-buku itu Bahkan dia membayangkan Seandainya dirinya seperti Santo Franciscus yang hidup miskin Dan juga seperti Santo Dominicus yang mengajar iman banyak orang Nah guys Saat dirinya membayangkan seperti Santo-Santo itu Dia mengalami sukacita dan kebahagiaan yang lama dan mendalam Sedangkan kalau membayangkan seperti para kesatria hebat Dia mengalami sukacita yang sebentar Lalu merasa kosong Maka dengan pengalaman itu Dia memutuskan untuk berhijrah Dia ingin hidup seperti Santo-Santo itu Meninggalkan segala kemewahan serta kenyamanan Dan berziarah ke Yerusalem Nah guys Dari kisah singkat ini Kita tahu turning point hidup Santo Ignatius Pengalaman kegagalan dalam pertempuran Menjadi sarana untuk memikirkan tujuan hidupnya Guys Yang penting dari kisah turning point hidup Santo Ignatius adalah Bagaimana cara Tuhan menuntun seseorang Tuhan bisa menggunakan cara-cara yang menurut manusia Sebagai peristiwa kegagalan Memalukan dan mengecewakan Untuk menuntun orang menuju ke jalannya Yang kedua guys adalah Bagaimana Santo Ignatius mengolah pengalamannya Dan berani mengambil keputusan untuk berhijrah Nah Gimana nih pengalaman hidup kalian Peristiwa-peristiwa apa yang menurut kalian Sebagai turning point dalam hidup Sharing di kolom komentar ya Eits Kisahnya belum selesai Sampai berjumpa di episode selanjutnya Jangan lupa subscribe channel youtube ini Follow instagram at yesweetindonesia Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian See you Bye Bye